Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Pernah mabar sama gue, gue sering live StumbleGuys, gak sering juga sih. Biasanya di hari libur, karena hari biasa gue ke kantor, jadi hari libur kita biasanya streaming StumbleGuys, teman-teman. Nah, hari ini gue mau kasih tau update dari developernya. Jadi seperti kita tau, StumbleGuys itu kan ada banyak map dan ada banyak skin, jadi gue baru dapet info dan baru liat juga dari developernya kalau nanti akan ada map baru seperti yang gue tulis di judul dan di thumbnail, teman-teman. Dan di video ini kita bakal bahas mapnya kayak gimana dan juga seperti apa gameplaynya menurut pribadi gue. Mungkin gue bisa salah juga karena mapnya belum rilis, jadi ini baru sneak peek atau cuma kayak semacam trailer atau cuma kayak dikasih bocoran dari si developernya. Oke, langsung saja kita lihat. Sebenarnya kita bisa akses di dua tempat ya. Yang pertama dari Discord dulu ya. Langsung saja kita lihat layar, teman-teman. Oke, jadi ini adalah Discord dari StumbleGuys ya guys ya. Gue gak tau link yang bisa di joinnya dari mana lagi, Discord dari StumbleGuys, karena membernya udah 500 ribu cuy. Gue gak ngerti masih bisa gak di join gitu ya. Tapi di Discord ini, tadi itu gue baca di announcement, di bagian game update ya. Disini, eh sorry. Disini di bagian game update. Nah, gue baru liat guys bahwasannya, teman-teman. Disini ada yang namanya bocoran ya dari si developernya. Kita open original aja. Nah, oke guys. Jadi, ini dia bocoran mapnya, teman-teman ya. Namanya Lava Land, tuh. Lava Land. Jadi, kayak gini bocorannya ya. Kalau kita bisa lihat disini, kita akan perhatikan ya. Selain dari Discord, kalian juga bisa lihat dari Twitternya StumbleGuys ya. Kalian bisa tinggal follow aja. Namanya at StumbleGuys Game. Nah, disini juga ada bocoran mapnya, teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas ya, adik-adik ya. Sebelumnya, map ini, menurut gue, kemungkinan besar akan jadi salah satu. Gak mungkin map pertama ya. Ini gak mungkin map pertama. Map stage 1 gak mungkin. Map yang nyari 16 orang itu gak mungkin. Kemungkinan ada yang nyari 8 orang atau stage 2. Atau bahkan map final map ya. Kenapa? Karena ini tipenya eliminasi. Dari mana gue tahu. Jadi, kita lihat lagi kiri Discordnya. Nah, disini, oke. Kata si developer ya, si Banskiw dari KitK Games ini. Dia bilang, I did promise a clear picture for all you stumblers out there. So, here it is. Jadi, dia berjanji untuk memberikan foto untuk map baru. Dan ini dia. Dan untuk menjawab satu pertanyaan. Yes, it is an elimination map. Jadi, map ini adalah map eliminasi. Contoh map eliminasi itu apa? Contoh map eliminasi adalah yang laser. Map laser itu eliminasi. Terus juga contohnya map yang honeycomb. Yang honeycomb itu eliminasi. Map yang banyak laut. Yang ngelempar bom, meledak. Nah, itu juga map eliminasi ya. Dan jawaban kedua kata dia. There is no set date for release yet. Belum tahu ini release-nya kapan. Belum pasti. Nah, oke. Kalau kita lihat lagi temen-temen ya disini. Ini gue mengingatkan gue pada game lain. Game, ya mungkin ibaratnya ada inspirasi dari StumbleGuys ya. Gue nggak bilang StumbleGuys YouTube lagi ya. Tapi, inspirasi dari StumbleGuys. Yang berbayar adalah Fall Guys kan. Nah. Jadi, menurut gue ya. Disini ada beberapa hal guys. Yang menjadi pusat perhatian dari foto ini ya. Yang pertama mungkin ini ya. Yang pertama mungkin adanya si ikan ini ya. Ikan, apa namanya. Ikan hiu tapi tulang doang. Kenapa? Karena di sekelilingnya itu seperti namanya. Lava Land. Dimana ini adalah lava. Jadi, nggak mungkin ada mahluk hidup. Yang bisa bertahan ya. Jadi, disini lava land. Makanya si ikannya itu tulang doang. Bentuknya kayak gini ya. Tulang doang ya. Terus. Nah, disini kan ada nama mapnya. Nama mapnya itu lava land. Sekali lagi temen-temen. Dan. Ini sih yang menarik sih temen-temen ya. Dari seluruhan foto ini adalah yang ini ya. Yang gambarnya Volcano ini. Yang gambar Volcano ini. Entah gue curiganya. Dia nanti kita bakal ditembakin lahar gitu ya. Kayak. Kayak. Kayak beberapa detik sekali. Kayak contohnya di map yang. Yang. Apa namanya. Yang bajak laut. Yang bom. Yang kita berdiri di kayu itu. Terus ada bom. Lepar ribom sama kapal bajak laut. Kemungkinan sih ini. Nanti ada kayak lava yang bakal jatuh juga ke kita. Nah, itu masih perkiraan gue. Itu opini gue. Jadi, kalau mungkin gue salah. Kalian juga bisa sharing opini kalian. Di kolom komentar di bawah guys. Nah. Untuk gameplaynya gimana sih? Kalau menurut gue. Ini gue pernah lihat di game sebelah. Sorry banget ya temen-temen. Di game Volcano. Oke. Kita coba cari ya temen-temen ya. Sebentar ya. Gue akan cari dulu. Gue akan kasih lihat ke kalian. Menurut gue akan seperti itu ya. Oke temen-temen. Jadi, ini adalah. Nama mapnya adalah. Tin Ice ya. Nama mapnya adalah Tin Ice. Dari game sebelah ya. Itu Fall Guys. Dan ini ada di season 3-nya Fall Guys. Dan gameplaynya nih. Kalau kita lihat ya. Gue kan kalau kita lihat sekejap. Ini tuh kan gambarnya S ya. Bentuknya S. Dan dia itu berlapis-lapis temen-temen ya. Jadi, ekspektasi gue. Ini akan semakin berkurang. Lapisannya seperti di Honeycomb. Kalau di Honeycomb kan. Pokoknya yang gambarnya kayak sarang lebah itu. Terus kita jatuh. Lantai 2, lantai 3, lantai 4. Seterusnya sampai paling bawah kita mati. Kalau ini. Mirip sama Tin Ice ini. Jadi, setiap lapisannya itu akan tergerus gitu ya. Kalau menurut gue. Kalau gue salah mohon maaf temen-temen. Nah, jadi. Ini gue pikirnya kayak gini ya. Jadi, kayak Tin Ice di Fall Guys. Kalau di Fall Guys itu. Dia di final round biasanya ini ya. Dan dia bilang. Kalian harus mencoba bertahan di atas S yang. Bisa hancur ya. Coba kita bakal lihat ya temen-temen ya. Gue bakal kasih lihat kalian. Mungkin beberapa dari kalian ada yang gak tau ya. Nah. Jadi ini sih. Kayak gini sih. Kalau di Fall Guys itu kayak gini ya. Kalau di Fall Guys itu kayak gini. Makanya gue ngeliat awal gue ngeliat tuh mirip banget temen-temen. Temen-temen dari. Kan fotonya dari atas ya. Cuma disini bawahnya tuh slime. Bukan lava. Jadi gameplaynya gimana sih? Gameplaynya menurut gue. Gue sekali lagi. Gue gak bilang ini benar atau salah. Gue gak tau juga. Jadi dia kalau di jalanin itu. Dia akan retak ya. Dia akan retak. Dan beberapa kali di jalanin akan hancur. Nah. Mirip sama yang itu ya. Mirip sama yang. Yang. Apa tadi. Helix. Kom Helix ya. Kom Helix apa Lani Kom. Itu gue lupa namanya. Nah. Kayak gitu temen-temen. Nanti. Sampai S-nya itu lapisan paling bawah. Lapisan paling bawah hancur. Nah. Dia langsung jatuh ke bawah ya. Jatuh ke bawah ke. Kalau yang di stumble guys. Mungkin ke lavanya gitu. Nah. Kayak gini sih temen-temen ya. Ini masih opini gue pribadi. Gue. Gue. Gue belum tau. Itu bener apa enggak. Tapi pemikiran gue sih kayak gini ya. Atau juga. Kemungkinan kedua. S yang ada di stumble guys. Nanti tuh bakal. Lama-lama dia mencair. Apa. Lama-lama dia jatuh sendiri. Lama-lama dia mencair sendiri. Karena. Bawahnya itu lava. Bisa jadi seperti itu juga. Mirip banget kan. Sama yang Honeycomb itu. Yang Kom Helix. Atau apa namanya. Oh. Sama juga. Di injek satu kali. Nanti hancur. Di injek lagi. Hancur. Oke. Jadi gitu. Itu menurut gue ya. Kalau kalian mau legit. Cari aja. Fall guys. Namanya Tin Ice. Temen-temen. Nah. Kembali lagi ke sini. Jadi menurut gue seperti itu ya. Karena kalau kita lihat dari jauh. Itu ada lapisan dari es. Temen-temen. Gitu. Tuh guys. Dan mungkin disini ditambahin twist. Temen-temen ya. Nah. Kalau kita bisa lihat. Soalnya kan disitu kan. Yang tadi gue bilang. Ada gambar gunung berapi. Dimana kemungkinan nanti akan ada lava yang menyerang kita juga. Itu twistnya mungkin. Dan juga disitu kita bisa lihat ada bebek karet ya temen-temen ya. Gimana caranya bebek karet bisa bertahan di atas lava guys. Dan di kanan juga ada ban. Ban pelampung ya. Di atas lava gitu loh. Bisa bertahan. Gokil. Gitu sih temen-temen ya. Kemungkinan seperti itu. Yang intinya. Entah antara esnya pecah. Atau bakal tenggelam perlahan. Menurut gue. Oke. Kalau kalian punya ide yang berbeda. Atau opini yang berbeda. Boleh banget kasih tau gue di kolom komentar. Kita tukar pikiran disitu. Menurut kalian kayak gimana map baru ini bakal rilis. Yang si lava lane ini. Di game stumble guys. Dan kita bakal tunggu aja. Kapan rilisnya. Nanti gue akan mungkin update. Video update lagi. Kalau ada update baru lagi dari stumble guys. Oke. Jadi itu dia pembahasan di video kali ini. Gue cuma mau ngebahas tentang lava lane dan opini gue. Gimana nanti gameplaynya temen-temen ya. Oke. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan di share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Follow instagram gue. At rafianuskor prasetio. Keep support. Always be happy. Rafi signing out. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.